Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Ganesha pergi menemui Dewi Aditi untuk menepati janjinya di masa lalu. Dewi Aditi berkata, aku hanya percaya bahwa kamu telah kembali ketika kamu memegangku dan memanggilku dengan suara manismu. Dewi Aditi kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dan melihat itu Ganesha berlari menarik pakaian ibunya. Merasakan itu Dewi Aditi menjadi bahagia. Ganesha berkata, ibu, ibu aku sudah sampai. Dewi Aditi kemudian berbalik dan melihat Ganesha di depannya. Dewi Aditi menangis lalu menyentuh Ganesha dan mencium tangannya. Dalam tangisan kebahagiaannya dia memeluk Ganesha yang sudah lama dia rindukan. Melihat kebahagiaan Dewi Aditi yang memeluk Ganesha, Dewi Parwati menjadi tidak tahan dan bersiap untuk pergi. Dewi Laksmi berkata, berhenti Dewi Parwati, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu pergi? Dewi Parwati berkata, aku akan pergi ke pertapaan Dewi Aditi untuk membawa kembali anakku Ganesha. Aku adalah ibunya, ini adalah hakku. Dewi Aditi berkata, tidak peduli seberapa jauh, tapi cinta seorang ibu selalu membawa anaknya kembali padanya. Aku memiliki keyakinan, aku memiliki keyakinan pada keibuanku dan pada anakku Winaya. Aku tahu bahwa kamu akan datang, aku tahu bahwa kamu akan datang menemui ibumu. Ganesha kemudian memberikan gelang bunga yang dibuatnya kepada Dewi Aditi. Ganesha berkata, ibu, ini adalah hadiah kecil dari putramu, ambil ini. Melihat itu, Dewi Aditi mengingat masa lalunya dan Dewi Aditi berkata, kamu mengingatnya nak, kamu ingat bahkan setelah sekian lama. Ganesha berkata, bagaimana aku bisa lupa ibu, bahkan kamu tidak lupa mempersiapkan ladu untukku. Ganesha kemudian mengikat gelang bunga itu di tangan Dewi Aditi. Dewi Aditi berkata, anakku, bagaimana aku bisa lupa, bagaimana aku bisa lupa untuk mempersiapkan ladu favorit anakku. Duduklah nak, aku sendiri akan memberimu makan ladu. Dewi Aditi kemudian menyuapi Ganesha ladu dan Ganesha makan dengan lahapnya. Dewi Aditi merasa terharu dan Ganesha menghapus air mata di pipi Dewi Aditi. Sambil berkata, aku di sini sekarang ibu, lalu kenapa kamu menangis? Dewi Parwati berkata, Dewi jangan hentikan aku, tolong biarkan aku pergi atau aku akan kehilangan anakku. Dewi Laksmi berkata, jangan merasa begitu gelisah Dewi Parwati. Kamu tidak akan kehilangan putramu dan hubunganmu akan tumbuh lebih kuat dengan bantuan Dewi Aditi. Dewi Parwati berkata, tidak, anakku berbicara dengan orang lain sebagai ibunya dan juga memberinya kebahagiaan menjadi ibu sedangkan hanya aku yang berhak atasnya. Dan aku terpaksa untuk menjadi saksi semua ini. Bagaimana perasaan seorang ibu? Karena ini kamu tidak bisa mengerti Dewi Laksmi. Kamu tidak pernah bisa mengerti. Oleh karena itu biarkan aku pergi, jangan hentikan aku. Biarkan aku pergi. Dewi Parwati kemudian pergi dari sana dan Dewi Laksmi terdiam mendengar perkataan Dewi Parwati bahwa dia tidak bisa mengerti perasaan seorang ibu. Kata-kata itu membuatnya merasa sedih yang luar biasa. Dewi Parwati terus berjalan untuk mengambil kembali Ganesha dari pertapaan Resi Kasyapa. Saat itu di pertapaan Resi Kasyapa tiba dan dia melihat Dewi Aditi sedang berbahagia menyuapi Ganesha. Resi Kasyapa berkata akhirnya, Ganesha datang menemui ibunya. Hari ini adalah hari yang menguntungkan. Bahkan ayah harus mengalami cinta anaknya. Atau akankah kamu memberikan hak ini hanya untuk ibumu? Melihat Resi Kasyapa datang, Dewi Aditi berkata, Suami, apakah kamu melihat siapa yang ada di sini? Aku sudah memberitahumu bahwa anakku pasti datang. Ganesha kemudian bersujud pada Resi Kasyapa. Dan Resi Kasyapa berkata, Tuhan memberkatimu, nak. Ganesha berkata, Aku telah kembali tapi ibu tidak berhenti menangis. Resi Kasyapa berkata, Nak, bahkan aku tidak bisa menahan air mataku untuk melihatmu kembali. Bagaimana cara menenangkan ibumu ini? Saat itu Dewi Parwati terus berjalan menuju pertapaan Resi Kasyapa dengan perasaannya yang sedih. Ganesha berkata, Ibu, perutku dan hatiku telah puas. Dewi Aditi berkata, Kenapa begitu cepat, nak? Kamu belum makan apapun. Ayo makan satu lagi. Ganesha kemudian memakan ladu lagi. Dan Dewi Aditi berkata, Nak, ibu akhirnya puas. Dewi Parwati berkata, Ganesha menyukai modak, bukan ladu. Dan dia akan selalu begitu. Tidak ada yang bisa mengetahui ini lebih baik daripada aku ibunya. Saat itu Dewi Laksmi kembali ke Waikunta dengan wajah sedihnya sambil berkata, Aku sekarang telah mengerti suami. Yang dimiliki seorang ibu dengan cinta anaknya, tidak bisa melihat apa-apa selain anaknya. Aku tidak bisa menghentikan Dewi Parwati meskipun dengan upaya terbaikku. Dewi Aditi berkata, Nak, menghilangkan rasa penasaranku. Katakan di mana kamu berada selama ini. Apa yang telah kamu lakukan. Dan bagaimana kamu mengalahkan Narantak dan Dewantak. Kamu telah memberitahuku. Bahwa ketika kamu kembali, kamu akan memberitahuku segalanya. Lalu katakan padaku sekarang. Ganesha berpikir, Ibu masih percaya bahwa aku adalah winayaknya. Sepertinya dia tidak mengerti bahwa aku telah mengambil awatara baru sebagai Ganesha. Dewi Aditi berkata, Katakan padaku nak, mengapa diam saja. Hatiku akan damai untuk mendengar suaramu. Katakan padaku. Ganesha berkata, Tentu saja aku akan memberitahumu ibu. Tidak ada alasan untuk tidak menceritakannya. Namun, ibu harus mengikuti aturan mendengarkan cerita yang telah ibu buat. Aturannya ibu harus berbaring di pangkuanku dan istirahat seperti, Aku dulu ketika ibu bercerita. Ibu, aku tahu bahwa kamu belum tidur nyenyak sejak aku pergi. Oleh karena itu, hari ini itu akan menjadi berkah bagiku. Jika aku bisa melayanimu, itu yang akan memuaskanku. Dewi Aditi berkata, Tapi anakku. Ganesha berkata, Tidak ibu, tolong jangan ragu. Ibu telah merawatku dengan baik. Aku juga harus mendapatkan kesempatan untuk melayanimu. Aku akan menyambutmu dengan segala upacara. Aku akan mengumpulkan beberapa bunga terlebih dahulu. Ibu, aku ingat tempat di mana bunga favoritmu berada. Ganesha kemudian berlari untuk mencari bunga. Melihat Ganesha berlari, Dewi Aditi berteriak anakku. Dewi Aditi khawatir, Ganesha akan pergi lagi. Dewi Aditi berkata, Suami, Aku berharap anakku tidak keluar dari pandanganku untuk sesaat. Tapi dia selalu ada di mana-mana. Dan jika siapa berkata, Ini adalah kasih sayangmu yang ingin dia terlihat sepanjang waktu. Dan itu adalah cintanya untukmu. Yang menginspirasinya untuk melakukan sesuatu yang spesial untukmu. Ganesha kemudian mencari bunga untuk Dewi Aditi. Dan saat itu Dewi Parwati sampai di belakang Ganesha. Dewi Parwati merasa bahagia dan berpikir, Ketika Ganesha melihatku, dia akan berlari ke arahku. Tapi Ganesha bahkan tidak melihat Dewi Parwati dan pergi dari sana membawa bunga. Melihat itu kesedihan Dewi Parwati semakin besar. Dan berkata, Anakku sangat asik melayani ibu dari bentuk sebelumnya. Dia bahkan tidak melihatku. Ganesha berkata, Ibu, lihat. Aku telah membawa bunga. Lihat ibu, Kamu suka bunga ini. Dewi Parwati kemudian berjalan ke pertapaan dan di pertapaan Ganesha menaburkan bunga. Sambil berkata, Masuk ke dalam sekarang ibu, ayo ibu. Sri Wisnu berkata, Hubungan ibu dan anak adalah untuk beberapa kelahiran. Kebahagiaan yang kamu dapatkan dengan melayani ibumu, Tidak dapat diperoleh melalui hal lain. Bentuknya bisa apa saja. Itu bisa zaman apa saja. Ganesha sebagai anak tidak akan membiarkan salah satu cinta ibunya gagal. Beruntunglah anak-anak yang bisa melayani ibu mereka. Ganesha sangat beruntung, Karena telah mendapatkan kebahagiaan melayani. Bukan satu, tapi dua ibu. Kedua ibu itu juga diberkati untuk memilikinya. Dedikasi yang begitu besar dan cinta yang begitu besar terhadap ibu, Tidak hanya membuat cinta ibu berhasil, Tetapi juga lengkap. Apakah aku benar, Dewi? Dewi Laksmi hanya terdiam, Dengan wajah yang sedih, Dan tidak menjawab pertanyaan dari Sri Wisnu. Ganesha berkata, Tunggu ibu, Biarkan anakmu memenuhi tanggung jawabnya. Ayo ibu, Beristirahatlah di tikar ini. Aku akan memijat kakimu dan menghilangkan kelelahanmu dulu. Dan aku juga akan menceritakan sebuah cerita. Aku akan menceritakan sisa cerita dengan menempatkan kepalamu di pangkuanku, Sambil membuatmu tertidur. Dewi Aditi merasa bahagia dan berbaring di sana. Ganesha kemudian memijat kaki Dewi Aditi. Dan saat itu Dewi Parwati telah sampai di pertapaan resikah siapa. Dan dia terus berjalan ke arah gubuk. Ganesha berkata, Ibu, Mata lelahmu yang menungguku. Sekarang ingin beristirahat. Tutup matamu, Ibu. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tidak akan menceritakan sisa cerita selama Ibu tidak menutup mata. Dewi Aditi berkata, Tapi kamu harus duduk di sebelahku untuk itu, nak. Ganesha kemudian memangku ibunya sambil menceritakan kisahnya. Dan Dewi Aditi menutup matanya. Dari pintu Dewi Parwati melihat Ganesha memangku Dewi Aditi. Dan itu membuat Dewi Parwati terkejut dan merasa sedih. Ganesha pun terkejut melihat Dewi Parwati berdiri di depan pintu. Melihat dia melayani Dewi Aditi. Resikah siapa berkata, Anakku, Setelah sekian lama, Ibumu mendapatkan tidur yang tenang. Ganesha berkata, Bicaralah dengan lembut ayah atau ibu mungkin akan bangun. Melihat itu Dewi Parwati berpikir, Hal mengerikan apa yang akan aku lakukan. Bagaimana aku bisa merebut seorang putra jauh dari ibunya. Tidak ini salah. Aku ibu Ganesha dan aku selalu begitu. Tapi Aditi juga ibunya. Cinta adalah tentang pengorbanan dan penyerahan diri. Dimanapun kamu menemukan keduanya, Kamu juga akan menemukan cinta. Nak, Ibumu dari kehidupan masa lalumu telah berkorban. Dan telah menunggu lama. Dan sekarang giliranku untuk berkorban. Dan menunggu. Dewi Parwati kemudian beranjak pergi. Tapi Ganesha berkata, Ibu. Mendengar itu, Dewi Parwati berhenti dan pakaiannya tersangkut. Di depan arca Ganesha. Ganesha berkata lagi, Ibu. Dan mendengar itu, Dewi Aditi terbangun. Mereka kemudian berdiri dan Dewi Aditi melihat Dewi Parwati di sana. Dewi Aditi berpikir, Kenapa Dewi Parwati ada di sini? Dan mengapa Winayak memanggilnya sebagai ibu? Dewi Aditi kemudian mengingat perkataan Prabu Mahaganapadi bahwa aku berjanji padamu Aditi. Winayak akan mengunjungimu di masa depan dalam bentuk awatara masa depannya. Dewi Aditi berpikir, Aku mengerti. Dewi Parwati adalah ibu dari awatara Winayak saat ini. Dan kemungkinan besar dia tidak bisa menahan dirinya dari datang ke sini untuk bertemu kuteranya. Tidak ada yang tahu itu lebih baik daripada diriku. Hanya seorang ibu yang tahu rasa sakit ibu yang lain. Dewi Aditi berkata, Nak, aku melihat anakku Winayak di dalam dirimu. Aku sangat gembira untuk melihatmu kembali dalam hidupku dan tidak melupakanku. Kamu bukan hanya Winayak anakku, tapi juga putra Dewi Parwati Ganesha. Nak, kamu telah memenuhi janjimu. Aku harus menyimpan hasil dari penantianku yang lama. Tapi nak, aku tidak mau menjadi alasan untuk penderitaan ibu yang lain. Aku juga tidak punya hak untuk melakukannya. Kamu adalah putra dari Dewi Parwati. Itu adalah tugasmu untuk menenangkannya. Jangan biarkan Dewi Parwati mengalami keadaan gelisah ini. Aku tahu rasa sakit seorang ibu. Karena itu aku memberimu izin untuk pergi. Pergilah nak, pergi. Mendapat izin dari Dewi Aditi, Ganesha kemudian keluar dan berkata, Ibu. Dewi Parwati berbalik dan melihat Ganesha. Ganesha kemudian berlari dan memeluk Dewi Parwati. Sri Wisnu berkata, Ibu adalah perwujudan pengorbanan. Hanya seorang ibu yang bisa mencindai dengan ketidak egoisan seperti itu. Tapi Dewi Laksmi masih bersedih mengingat kata-kata Dewi Parwati, bahwa Dewi Laksmi, kamu tidak dapat menyadari rasa sakit dari seorang ibu.